Oke, Bung Rokim, coba sejak tadi pagi kan kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi di negara ini. Ternyata ketika saya baca berita, saya mulai sedikit memahami, terutama Pak Jokowi, mengapa kan kemarin Pak Jokowi tidak hadir lagi dalam forum internasional yang sebesar forum akbar seperti Sidang Umum PBB. Memang bisa dimaklumi banyak kepala negara juga yang kali ini tidak hadir, tapi alasannya jelas karena ada persoalan konflik, ada persoalan geopolitik global, saingan gitu ya dengan Amerika kan begitu. Tapi kalau kata Pak Luhut, meskipun tidak mengacu pada ketidakadilan Pak Jokowi di PBB, dia menyatakan bahwa Pak Jokowi itu sudah lelah dengan pertemuan forum-forum internasional karena nggak ada hasilnya, nggak konkret. Maunya Pak Jokowi itu kalau ketemu ya konkret dong apa investasinya ke Indonesia dan sebagainya. Emang seperti itu ya? Kalau kayak menurut saya jadi kelasnya turun seperti pedagang gitu ya, kalau gue berkunjung ke satu negara ya gue masih dapat sesuatu dari negara lain itu. Kalau dalam hadir dalam forum itu, apa dong yang masuknya daripada kita? Apa seperti itu ya, Bung Roki ya? Iya, bagi Pak Jokowi, hubungan internasional itu harus menghasilkan hal yang konkret. Dan yang konkret itu, ya isi investasi, penamanya itu perjanjian dagang, sebetulnya juga konkret, karena kan Pak Luhut udah bilang sudah ada 1.200 triliun FOU. Tetapi bagi Pak Jokowi itu nggak konkret. Kan poinnya itu, jadi yang membuat dia tidak konkret adalah baklil sebetulnya tuh. Dan Pak Luhut sebetulnya kesel juga melihat apa yang mau diucapkan ke publik kalau isinya cuma MOU dan letter of intent itu keinginan untuk investasi. Jadi memang nggak ada poin di situ. Tapi bagi bangsa ini, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita mau tampilkan diri kita sebagai figur kekuatan ekonomi politik, bahkan kekuatan historis di dunia. Itu yang dipamerkan dulu oleh Bung Karno, diteruskan oleh Pak Harto, oleh Gus Dur, oleh SBI. Sekarang kita nggak didengar di dunia. Jadi karena kita nggak didengar di dunia, maka investor juga merasakan ini orangnya apa sebetulnya, apa benar-benar kita yang konkret. Jadi itu dasarnya. Jadi saya kira juga Pak Luhut jengkel karena sebagai menter investasi, ya kebanyakan MOU, jadi ini apa sih, ini tak ada yang konkret nih. Tentanya begitu kan. Bagi Pak Jokowi sebetulnya, memang cuma itu yang dia mau buktikan. Kalau dia keluar negeri, mesti ada yang konkret. Akhirnya yang konkret itu ya yang dicil-ticilah. Kata Pak Luhut ya 10-20 juta USD sudah cukup lah. Ya apa yang mau diharapkan dari hal yang sedikit itu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Kan semakin kecil nilai investasi itu justru semakin besar potensi kerusakan lingkungan. Karena investasi kecil biasanya nggak peduli dengan soal lingkungan. Jadi kalau Pak Jokowi beredar di tingkat internasional, misalnya saya kasih ilusiasi. Lalu dia bicara tentang environmental ethics. Lalu dia bicara tentang potensi bonus demografi. Tetapi secara jujur dia mesti katakan. Nah, publik internasional menganggap you bicara tentang bonus demografi, sementara disparitas tinggi sekali. Ada bicara tentang potensi anak-anak muda menggantikan investruktur tenaga kerja asing di Indonesia. Padahal mereka itu stunting. Jadi justru karena ketidak, ketidak, ketidak dan prestasi Pak Jokowi di tingkat nasional, itu yang menyebabkan investor malas untuk berinvestasi hal-hal yang besar, proyek-proyek besar. Kan itu intinya kan? Apalagi soal lingkungan tuh. Jadi Pak Luhut mungkin menumpahkan kejengkelan. Padahal bagi investor dunia mengintip Indonesia sebagai sumber dari ketidakstabilan politik. Sumber dari perusahaan lingkungan. Jadi mereka nggak mau masuk sebetulnya. Jadi bukan karena bosan, tapi memang nggak ada poin. Pak Jokowi sebentar lagi harus ikut di dalam conference of party soal iklim. Sementara orang tahu bahwa polusi di Jakarta masih tinggi. Orang juga tahu bahwa Presiden Jokowi nggak mau ikut skema energi terbarukan. Maunya masih energi fosil walaupun dengan pola mitigasi. Jadi bagi dunia memang nggak kondusif Indonesia. Jadi bukan karena konferensinya yang membesarkan Jokowi. Tapi Jokowi nggak punya konsep untuk masuk dalam diplomasi ekonomi dunia. Saya menangkapnya ya, Bung Roky ini selain apologi. Ketidak sering akunnya Pak Jokowi. Tapi juga sekaligus bentuk frustrasi ya, Bung Roky. Saya kira ini mengkonfirmasi frustrasi itu ya. Ini sebenarnya banyak pada frustrasi. Karena Jokowi membayangkan. Dia pernah janji ekonomi akan meroket 10 persen pertumbuhan. Di akhir kebibirannya justru makin-makin turun. Lalu dia salahkan. Kenapa investasi nggak mau masuk di Indonesia? Low investor itu berpikir global justru. Apakah Indonesia mampu untuk masuk dalam persaingan G20 misalnya? Itu juga susah. Apakah Indonesia bisa tumbuh menjadi tidak lagi mengalami middle income trap? Itu juga nggak bisa. Jadi kesalahan Jokowi sendiri membuat iklim diplomasi ekonomi Indonesia itu macet di luar negara. Kita misalnya bayangin bagaimana dubes-dubes yang paham tentang lingkungan mau debat di tingkat internasional untuk undang investor. Sementara si investor dunia tahu bahwa Indonesia itu perusahaan lingkungan. Kan susah. Jadi sebetulnya dengan mudah kita lihat bahwa pragmatisme Kabinet Jokowi itu dibatalkan karena mereka tidak paham bahwa dunia berubah cara melihat potensi investasi. Nah Pak Lohut orang yang paham itu tentu nggak mungkin bolak-balik sendirian tuh. Bolak-balik melobby Amerika gagal. Melobby negara-negara barat juga gagal. Balik ke Afrika juga ya dapat proyek Cilana di situ. Semacam soliditas BRICS. Padahal BRICS itu kan kumpulan negara-negara yang semisosialistis. Padahal Indonesia udah lama meninggalkan ide yang seharusnya dituntun yaitu sifat sosialistis. Jadi mendua sebetulnya paradigma ekonomi kita. Nah semua ini menghasilkan frustrasi. Kenapa? Karena jalan pikiran tim Kabinet Jokowi itu nggak ada. Dan semua orang merasa bahwa ya itu bukan kesalahan menterinya. Ya Pak Jokowi yang mesti memimpin kan sebagai presiden dalam sistem presidensial. Jadi dengan gampang kita katakan bahwa Jokowi kebanyakan bermimpi. Bahwa dia berpikir bahwa kabinetnya akan bekerja maksimal. Sementara kabinetnya sendiri berpikir arasnya apa tuh. Kan nggak ada kesatuan visi di antara misalnya Departemen Pendusiran dengan Departemen Pendagangan. Yang satu ingin ekspor, yang satu ingin import. Lalu pusing lah men-compere ekonomi yang bagaimana menyatukan itu. Kenapa? Karena kementerian-kementerian di bawah koordinasi Erlangga itu semuanya ketua partai politik. Jadi nggak mungkin semacam ide teknokratik diusulkan secara proporsional. Itu yang dibaca juga oleh investor asing. Kalian mengundang kami masuk ke situ, sementara kalian itu tidak berpikir teknokratik. Karena pemimpin-pemimpin kalian itu semuanya politisi di kabinet kan. Itu juga yang akan diingat bahwa Jokowi dulu memberi janji bahwa kabinetnya kan kabinet profesional. Ternyata nggak jadi kabinet politis. Jadi beban politiknya menggerogoti semua janji investasi. Itu saya kira simple aja bahwa Jokowi nggak mampu mengorkestrasi kabinetnya sendiri. Ya saya kira bagaimana mengorkestrasi ya kalau imajinasinya pun terbatas Bung Rokowi. Karena tadi dengan pernyataan itu kan saya bisa menyimpulkan itu imajinasi terbatas gitu. Ya kalau imajinasi bagus maka dia nggak boleh disebutkan ya saya bosen dengan luar negeri. Yang konkretnya itu kalau imajinasi dia itu bagus maka. Kan membujuk investor itu bukan dengan mengatakan kami punya tergak kerja yang murah. Kami punya lahan yang bisa disewa selama 300 tahun seperti Belanda. Kan bukan itu penarik investasi. Investor-investor ini berpikir tentang masa depan industri dia. Di dalam lingkungan politik yang kondusif. Yang selama Jokowi dia nggak lihat bahwa itu lingkungan yang kondusif. Dia investor melihat bahwa jangan-jangan investasinya habis dikorupsi itu. Karena indeks persepsi korupsi Indonesia masih tinggi. Itu juga jadi penghambat tuh. Apalagi soal lingkungan. Para investor berpikir bahwa dunia ini akan diasut dengan cara baru oleh anak-anak muda di seluruh dunia. Yang menghendaki investasi itu harus berselingkungan. Jadi Pak Jokowi memang imajinasinya nggak nyampe. Sehingga dia nggak comply dengan imajinasi dunia. Kan itu intinya tuh. Solidaritas menjadi imajinasi dunia. Kesehatan lingkungan menjadi imajinasi dunia. Yang dilakukan Jokowi berbalik secara diametral dengan imajinasi-imajinasi dunia. Ya kalau kita kembali lagi ke imajinasi para sendiri bangsa ini ya. Poning parent kita. Itu kan jelas tertuang dalam konstitusi kita ya. Selain juga meseja serahkan kehidupan rakyat. Itu kan juga ikut menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Itu kan sebenarnya ini imajinasi yang luar biasa bagaimana sebuah negara yang baru merdeka. Kemudian berpikir tentang bahwa selain kita meseja serahkan rakyatnya. Kita juga punya anggil besar dalam perdamaian dan ketertiban dan perdamaian dunia itu gitu. Lah kok ini sekarang 78 tahun. Hampir 80 tahun kita malah setback begitu Pak. Pemimpin kita itu. Dia bukan sekedar diminta mensejahterahkan rakyatnya. Tapi menunjukkan profil bahwa Indonesia itu bisa memoderatori, menjadi moderator untuk perdamaian dunia. Itu artinya mesti hadir di sidang PBB. Sidang PBB itu bukan sekedar transaksi ekonomi di situ. Itu kan limpahan berikutnya. Tetapi profil Indonesia harus tampil. Menyelesaikan Indo-Pasifik misalnya. Berupaya untuk menyelesaikan potensi peran Rp3 di Eropa. Karena NATO dan bekas-bekas fakta warsawal melalui pemimpinan Soviet. Sepertinya tidak melanjutkan peran Rp3 di Eropa itu. Tidak ada poin. Kan Jokowi kan cuma datang di situ lalu pulang lagi. Dan seolah-olah itu langkah diplomatis. Bukan itu caranya. Jadi bagian ibadat kapasitas Pak Jokowi sebagai pemimpin dunia tidak memenuhi syarat. Dan itu yang menyebabkan investor melihat Indonesia itu sebagai negara yang ada boleh, nggak ada juga, nggak ada soal bagi investasi. Jadi tetap itu yang dilihat. Akibatnya apa? Akibatnya Pak Jokowi makin panik dan makin kalut. Jual rempang, jual Kalimantan, jual Papua, jual Sulawesi itu. Semua itu adalah bumi yang dijual tuh. Bukan hasil dari imajinasi bahwa Indonesia mesti tumbuh dalam satu ekonomi yang sering kita sebut sirkuler ekonomi. Ekonomi sirkuler yang menghidupi sendiri dan nggak terjadi itu. Jadi semua peralatan politik Pak Jokowi udah dia kerahkan. Lalu dia bingung sendiri. Karena visinya dari awal nggak ada. Ekonomi kita mau dialihkan kemana tuh. Makin lama ekonomi kita itu masuk sampai ke sum-sum kebudayaan tuh. Dari market ekonomi menjadi market society. Itu yang nggak boleh terjadi. Nggak boleh bangsa ini mengekspor, apa namanya, memanfaatkan prinsip-prinsip kapitalisme ke dalam sisi masyarakat. Di tingkat pasar boleh aja. Tetapi itu yang rempang itu kan akibat dari market ekonomi diubah menjadi market society itu. Di Morowale juga begitu. Papua juga begitu. Semua hal begitu. Jadi terlihat bahwa Jokowi tidak paham apa yang menjadi dasar sejarah berdirinya negeri ini. Dan sebenarnya saya kira itu tergantung pada keahlian dan kelihayaan kita dalam diplomasi ya. Karena sebagai wartawan yang pernah juga beberapa kali saya meliput di dalam forum-forum seperti PBB, begitu ya, Pung Roki kan biasanya selain pertemuan bilateral dalam sidang umum sendiri, perdebatan sidang umum, itu kan ada pertemuan-pertemuan bilateral. Selain tadi forum multilateral ya maksud saya. Karena forum-forum bilateral itu bisa bertemu dengan para kepala kepanangan negara dan itu kesempatan yang murah, nggak perlu melakukan lanjutan. Cukup membuat forum-forum di hotel masing-masing dan itu bisa di-follow-up-in dengan hal-hal yang konkret sebenarnya secara hubungan ekonomi dua negara. Kelihatan justru itu yang diaribat Jokowi. Karena beliau berapa kali trauma bertemu dengan kepala negara, bahkan diolah-olah oleh pers dunia. Bahkan bahasa tubuhnya nggak terlihat. Kan kita sebagai warga negara juga malu. Kenapa Pak Jokowi nggak didik atau nggak ditrain, tidak dipersiapkan untuk tampil bermutu di satu forum internasional. Dikasih train sedikit. Nggak usah pakai bahasa Inggris, pakai aja bahasa Indonesia, pakai penerjaman. Tetapi, walaupun pakai bahasa Indonesia, kalau visinya nggak ada, susah. Kemampuan Pak Jokowi untuk mengimajinasikan apa namanya, apa ini, sebut oleh Jokowi dunia baru itu to build the world new, itu nggak ada. Bagian yang dibayangkan oleh Bung Karno bahwa dunia nanti akan hidup secara very, very, very koloso. Itu juga nggak ada. Jadi kalau Pak Jokowi mengucapkan Bung Karno, dia nggak paham apa sebenarnya maksud Bung Karno. Mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari itu. Itu nggak terjadi. Jadi semakin Pak Jokowi berupaya untuk membayangkan suksesnya nanti, semakin dia frustrasi. Karena imajinasi beliau sebagai presiden tidak komplai dengan apa yang dibisikkan pada dia oleh para oligarki. Oligarki tidak menginginkan satu proyek yang sifatnya ramah lingkungan. Yang penting quick gain. Coba-coba dapat untung. Itu yang menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi sumber mineral kita itu di ujung Pak Jokowi itu justru makin menjadi-jadi. Jadi nggak ada lagi yang tersisa untuk generasi yang dia bilang sebagai generasi emas. Begitu 2045 jahat, tiba bonus demografi yang dibayangkan itu hilang. Kenapa yang mau dikelola? Semuanya punya asli. Nah ini yang saya anggap hal yang akan jadi beban pada presiden Bung Karno. Yes, saya kira dengan analisis Anda tadi kita bisa mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi sehingga Pak Luhut menyatakan bahwa sudah Pak Jokowi itu capek tiap kali dalam forum yang tersebut membawa hasil. Karena tadi imajinasinya sangat terbatas tadi ya. Iya, saya kira lain kalau presidennya Pak Luhut dia mampu untuk paham tentang global. Tapi ya udahlah itu sudah terjadi dan Pak Luhut mesti ya menelan aja semacam siksaan ideologi sebetulnya. Saya sebut siksaan ideologi karena cara berpikir Pak Luhut tentu diupayakan untuk memahami cara berpikir Pak Jokowi. Karena kalau memang tidak cambung walaupun Pak Luhut tetap senyum-senyum bahwa itu presiden kita ya memang tetapi di mata internasional dan bagi para pengamat yang cerdik dan cerdas paham bahwa Pak Luhut akhirnya frustrasi juga karena tidak punya kapasitas untuk menentu secara maksimal potensi Indonesia. Tapi kalau kita mau ambil dari sisi positifnya saya kira sebenarnya apa yang dicapitkan Pak Luhut itu bisa menjadi panduan buat memilih kita ke depan ya kita mesti memilih seorang presiden yang comply dengan dengan peta geopolitik global begitu ya Bung Ropi ya. Ya itu penting ya wawasan itu penting sekali itu dan Pak Jokowi memang dia kita mesti jujur katakan Pak Jokowi secara intelektual tidak tidak paham tentang apa sebetulnya yang terjadi di dunia itu intinya bahkan elit Jakarta aja Pak Jokowi nggak paham sehingga Pak Jokowi ya dipermainkan aja di dalam naluri dia untuk bertahan sebetulnya terhalang oleh pengetahuan dia yang terbatas. Yes, oke baik terima kasih Bung Ropi seterah 0 persen ya oke lagi ini cuma analisis terima kasih oh terima kasih terima kasih